Makan nasi tiwul sambil ikan asin campur petai dan tempe Halo guys, Assalamualaikum Setelah keluar dari tempat kerja Sebenarnya aku sambil cengar cengir pemirsa Biasalah tanggal muda Aku pun langsung berjalan lurus dengan pedenya Karena udah ditunggu oleh istriku tercinta Soalnya kalau tanggal muda begini kami suka mesra Tetapi kalau tanggal tua cakar-cakaran an teman-teman Tonjok-tonjokan dan lain sebagainya Dan perlu kalian ketahui teman-teman Belanjaan tadi adalah hasil hutang bulanan Jadi inilah penyebabnya setiap habis gajian Kayak satu hari kerennya satu bulan Tapi gimana lagi teman-teman Yang penting masih bisa makan Nggak minta orang lain dan menyusahkan Selanjutnya setelah kami sampai di rumah dengan selamat dan tidak ada halangan Tak lupa juga aku bawakan beras hasil hutangan Tanpa menunggu waktu lama aku singkat videonya Tiba-tiba ada tiwul keleleran Nyepuk di atas saringan Beriku tempe dipotongi menggunakan tangan Asli citaan Tuhan nggak ada sambungan dan las-lasan Tempenya juga dipotong kecil-kecil biar saat dimakan tidak kelolotan Dan setelah itu kompor dihidupkan Masukkan tempe ke dalam wajan penggorengan Nggak usah lama-lama biar nggak terbawa perasaan Karena sekarang lagi musim nyaman teman-teman Selanjutnya setelah itu masukkan petai Oseng-oseng menggunakan sotil bukan gergaji Karena ini sedang masak bukan atraksi Kemudian goreng juga ikan abadi Yang sudah diberi-beri biar harum semerbak memwangi Kemudian setelah warnanya kecoklatan kayak stroberi Angkat dan tiriskan supaya berdiam diri Lalu pindah ke dandang bukan panci Masukkan air untuk mengisi bukan untuk mandi Setelah dirasa cukup jangan lupa pasang saringan Lalu tutup menggunakan tutupnya jangan pakai terpal teman-teman Karena ini mau nyambel bukan mau bikin taruh bajatan Masukkan cape-capean Bawang merah, bawang putih, dan garamnya sekalian Kemudian ulek-ulek menggunakan kekuatan Setelah becek dan belenya agar tidak berserakan Jangan lupa dikumpulkan Biar saat dandang dibuka nggak kecipratan Tiwul yang sedang dimasukkan Ini terbuat dari singkong bukan kerikil teman-teman Biar matang, tutup, dan diamkan Lalu bumbu yang sudah halus dimasukkan di wajan Oseng-oseng dan ratakan Setelah warna bumbu agak sedikit kekuningan Masukkan tomat dalam bentuk serpihan Dan demi mendapatkan video tomat yang estetik teman-teman Bumbunya sampai gosong ada bintik-bintik kehitaman Dengan cepat air diseramkan Supaya gosongnya nggak merambah ke wajan-wajannya sekalian Dan dengan adanya kejadian ini pemirsa Istriku cemberu dan bercocong kayaknya marah dia Terlihat dari mulutnya yang jabrut 2 meter panjangnya Jangan mentolong nguncret pemirsa Untung aku masih mampu mengendalikan hawa Selanjutnya setelah melewati banyak drama Acara makan pun telah tiba Dan untuk makan kali ini aku sedikit aja Kemudian setelah membaca doa Cara makan pun dimulai Dengan tulus dan ikhlas hati Kurupu ku masukkan ke mulut untuk mengawali Dan rasanya pun enak sekali pemirsi Perpaduan antara nasi tiwul, pete, tempe, dan ikan abadi Ini rasanya bener-bener nyogrok di gigi Masuk telinga kanan keluar telinga kiri Lidahku pun bergoyang dan menari Ayunan tangan dan mulut menganggap bener-bener epik sekali Tamtem tamtem satsut satsut bagaikan babi Kamu tuh lagi makan atau kurasi diri tuh John? Alah mbojum yang penting aku menikmati Sambil tolah-tolah ke kanan dan ke kiri Makanan lanjutku basmi Tanpa aku sadari ternyata aku belum menawari Pemirsa yang menonton video ini Tapi karena makanannya udah mau habis dan tinggal segini Mohon maaf ya pemirsi Soalnya aku tuh kalau lagi makan suka lupa diri Oke cukup sekian dan didi Makanan lanjutku basmi Makanan lanjutku basmi